Hi guys, welcome back to my channel with Elvia Ya ampun, kangen banget Beberapa bulan kemarin aku gak aktif di Youtube Karena emang lagi mempersiapkan ujian sidang Dan sekarang lagi mau ujian komprehensif di Puskesmas Jadi bener-bener sibuk dan susah atur waktunya Karena kan udah punya baby juga Jadi ya begitulah Tapi sekarang aku mulai mau aktif lagi Karena banyak banget DM dari teman-teman semua Baik itu ada juga yang komen di Youtube Teman-teman nanya untuk biaya kuliah perawat Dan yang lainnya di tahun ajaran 2021-2022 Nah teman-teman jangan khawatir Karena disini aku mau ngasih tau ke teman-teman Untuk biaya kuliah periode tahun 2021-2022 Nah jadi kemarin aku habis dari kampus Untuk minta rincian biaya dan tanggal pendaftaran di kampus aku Yaitu di kampus Stikis Dermausada Bandung Teman-teman ini aku cuma dapet di kampus aku ya Di Stikis Dermausada Bandung Untuk kampus lain aku kurang tau dan tentunya gak jauh beda ya biaya sekolah kesehatan itu Kurang lebih seginian harganya gitu Kalaupun di negeri paling dia lebih murah 1-2 jutaan gitu Tapi aku kurang tau lebih ya Kalau aku salah bisa dikoreksi teman-teman bisa komen di bawah ini Jadi kemarin aku ke kampus itu minta rincian biaya sama brosur ini Buat teman-teman yang mau tanya-tanya Yang mau gabung di Stikis Dermausada Bandung Teman-teman bisa langsung hubungin WA di bawah ini ya di description box Teman-teman bisa langsung hubungi Bisa tanya-tanya Kalau teman-teman ingin masuk di kampus Stikis Dermausada Bandung Jadi disini Stikis Dermausada Bandung itu Dia akreditasinya udah B ya teman-teman tuh Akreditasinya udah B Terus disini ada Berapa ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ada 8 program studi guys Ini swasta tapi ini Bener-bener udah favorit dan Akreditasinya juga udah B Yang pertama disini ada D3 Repraksi of TC Terus ada D3 Kepidanan D3 Keperawatan S1 Kesehatan Masyarakat S1 Keperawatan Profesi Keperawatan Nurse Itu yang lanjutan dari S1 ya teman-teman Terus ada S2 Manager Ada S2 Ada S2 Magister Terapan Kepidanan Ini yang Dari S1 mau lanjut S2 ya teman-teman Dan yang ini yang terbaru ya teman-teman Tahun 2020 kemarin ini baru ditegakkan Baru ada Yaitu ada S1 Kepidanan dan Profesi Kepidanan Mantep banget kan Jarang banget S1 Kepidanan itu Di daerah Jawa Barat itu Cuman ada berapa kampus aja gitu Jadi emang bener-bener Seti Kesehatan Masyarakat Bandung itu Kualitasnya udah Tidak bisa diragukan lagi ya teman-teman Teman-teman bisa Langsung cek di Youtube Mengenai Seti Kesehatan Masyarakat Bandung Oke langsung aja Jadi disini ada rincian biayanya ya teman-teman Karena teman-teman Banyak banget yang nanya Langsung aja Kita Kasih tau Untuk pendaptaran S1 Keperawatan Tahun 2021-2022 Itu 19.505.000 rupiah ya teman-teman Tapi Ini Bisa dicicil 3 tahap ya teman-teman Yang pertama Tahap pertama pada saat daftar ulang Jadi teman-teman nanti daftar online dulu Itu bayarnya 250.000 Bayar pendaftarannya Setelah itu Kalian Ketika sudah di Informasikan bahwa teman-teman Keterima Nah teman-teman harus daftar ulang Dan Mencicil biayanya Yaitu sebesar 5.400.000 rupiah Itu untuk Pencicilan Cicilan pertama ya teman-teman Karena kita bisa dicicil 3 kali Untuk Tahapan kedua Itu paling lambat Awal bulan Oktober Tahun 2021 Jadi sebelum UTS ya teman-teman Harus sudah mencicil Melunasi Sebesar 6.500.000 rupiah Untuk tahap ketiganya Itu Paling lambat itu Awal bulan Desember Itu sebesar 7.605.000 rupiah Jadi teman-teman Mudah-mudahan Banyak rezekinya ya Karena Kenapa sih Mahal Karena apa Sekolah saya tadi itu Emang ilmunya mahal Karena Alat-alat yang kita pakai Juga mahal Dan itu Sekali pakai guys Bayangin aja Colostome bag Yang Buat colostome itu Yang Bagnya Yang plastiknya Yang buat ditempeling Ke perutnya itu Satunya itu 80.000an ya teman-teman Dikali berapa mahasiswa Dan itu Sudah diklaim sama kampus Dari biaya semester kalian Jadi Kenapa mahal Ya karena Alat-alat yang kita pakai itu Mahal Terus ilmunya juga mahal Insya Allah Bermanfaat dunia akhirat Bisa membantu Semuanya Untuk selanjutnya Semester Semester selanjutnya Selanjutnya itu Dia hanya 9.530.000 Ya teman-teman Jadi untuk S1 Keperawatan Biaya semesternya Itu dibayar 6 bulan sekali Itu juga bisa Dicicil 3 kali ya teman-teman Kalau teman-teman Mau dicicil Boleh Ataupun Mau langsung cash Juga boleh Itu biaya Semesternya itu 9.530.000 Ya Seperti itu Oke kita lanjut Ke S1 Kesehatan Masyarakat Itu biaya Pendaftarannya Sebesar 18.750.000 Rupiah Ya teman-teman Nah itu Bisa dicicil 3 kali Seperti tadi ya Pas daftar ulang Awal Oktober Dan awal Desember Jadi Teman-teman Tidak usah khawatir Karena biayanya Bisa dicicil Untuk biaya Semesternya Jadi Bayaran ini tuh 18.000.000 Itu Sudah dengan Satu semester ya Teman-teman Untuk semester 2 nya Semester 2 3, 4, 5 Sampai dengan 8 Itu teman-teman Hanya Membayar setiap Permesternya Per semesternya Sebesar 8.975.000 Rupiah saja Dan itu bisa Dicicil 3 kali Oke next Lanjut ke D3 Keperawatan Mana nih suaranya Calon D3 Jangan khawatir D3 Keperawatan Gampang banget cari kerja Teman-teman Aku aja belum lulus Tapi udah banyak Yang nawarin kerja Teman aku Baru lulus Dan belum dapet STR juga Udah direkrut Di rumah sakit Karena apa Karena D3 itu Banyak banget Dibutuhin Teman-teman Untuk biayanya D3 itu Sebesar 18.800.000 Itu pendaftarannya Dan Semester 1 Jadi 18.800.000 Itu Sudah termasuk Uang semester Uang bangunan Selama 3 tahun Dan Dapet seragam Dan semuanya Jadi untuk biaya Di sini Itu sudah termasuk Uang DPP bangunan Uang Semester 1 Dan uang Seragam ya Teman-teman Jadi teman-teman Jangan khawatir Tapi karena Mahal itu Dia udah Mengklaim semuanya Udah dapet Baju Seragam Udah Dengan biaya Satu semester Dengan Udah biaya Bangunan Yang untuk Satu Untuk Apa ya Selama kalian Di situ Jadi Sudah Mengklaim Semuanya Terus Untuk Biaya Semester Semester 3456 D3 Keperawatan Itu Sebesar 8.825.000 Dan bisa Dicicil Tiga kali Seperti tadi Ya teman-teman Selanjutnya Ada D3 Reperasi Optisi Di sini Biaya Pendaftarannya Sebesar 17.175.000 Ini Sudah termasuk Biaya Satu semester Biaya Iuran Bangunan Dan dapat Seragam Selanjutnya Di sini Ada program Profesi Nurse Nah Di sini Jumlahnya 14.750.000 Rupiah Ya teman-teman Untuk Biaya Selanjutnya Semester Selanjutnya Yaitu Sebesar 14.750.000 Rupiah Jadi Untuk Profesi Nurse Ini Dia sama Ya teman-teman Untuk semester Satu Dan semester Duanya Maksud Aku Semester Sembilan Dan semester Sepuluh Nya Itu Sama Ya teman-teman 14.750.000 Nah Untuk Biaya S2 Magister Kebidanan Dan S1 Kebidanan Nanti teman-teman Bisa Lihat Di sini Ya teman-teman Bisa Lihat Di sini Karena Aku Nggak Dapat Ininya Jadi Nanti Aku Bakal Kasih Di Bawah Ini Teman-teman Bisa Lihat Disitu Sudah Tertara Biaya S1 Kebidanan Terus S2 Terapan Magister Terapan Kebidanan Dan Sudah Termasuk Dapat Seragang Biaya Bangunan Dan Uang Selama Satu Semester Terus Ada yang Nanya Lagi Kak Kalau Ke rumah Sakit Bayar Lagi Nggak Jawabannya Adalah Nggak Jadi Uang Semester Yang Kita Bayar Itu Sudah Termasuk Dengan Biaya Pratek Di Rumah Sakit Tapi Ada Juga Beberapa Rumah Sakit Yang Kita Bayar Lagi Terutama Rumah Sakit Pendidikan Di Puskesmas Atau Di Rumah Sakit AU Itu Biasanya Kita Nggak Bayar Tapi Tergantung Tahunnya Dan Tergantung Ketentuan Terbaru Dari Kampus Kalau Untuk Angkatan Aku Dulu Itu Nggak Bayar Yang Bayar Itu Cuma Satu Kali Itu Selama Dua Bulan Di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Itu Bayar Sekitar 3 Jutaan Nah Itu Bisa Dicicil Jadi Kenapa Disitu Sedangkan Jadi Untuk Yang Tiga Juta Itu Untuk Apa Untuk Transport Untuk Buku Panduan Terus Untuk Apa Ya Alat Alat Kayak Hands Dan Sebagainya Dan Untuk Biaya Pendidikan Kita Selama Di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Seperti Itu Nah Itu Untuk Tahun Ajaran Aku Ya Teman Teman Kalau Untuk Ajaran Teman Kedepannya Itu Mudah Mudahan Gratis Karena Untuk Biaya Semesternya Setiap Tahun Naik Mudah Mudahan Sudah Diklaim Dari Kenaikan Biaya Semester Tersebut Mungkin Itu Aja Gambarannya Teman Teman Bisa Comment Kalau Mau Nanya Lebih Jelasnya Bisa Comment Atau DM Aku Atau Teman Teman Bisa Nanya Langsung Kekontak Di bawah Ini Teman Teman Di Description Box Aku Minta Maaf Karena Banyak Yang Ngediem Banyak 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 Yang Comment Aku Belum Sempet Balas Satu Persatu Karena Memang Saking Banyaknya Jadi Aku Suka Bingung Mau Buka Yang Mana Dulu Dan Kadang Aku Balas Di Saat Waktu Luang Aja Gitu Karena Aku Padat Keseharian Aku padat Aku Ngurus Anak Ngurus Suami Aku Ngurus Bisnis Alhamdulillah Aku Punya Bisnis Kosmetik Terus Aku Juga Sambil Nyusun KTI Dan Pokoknya Masih Banyak Pekerjaan Yang Aku Lakukan Selama Sehari Hari Aku Juga Sekarang Mau Fokus Ke Youtube Lagi Masih info Info Ke Teman Semua Jadi Mohon Doanya Teman Mudah Mudahan Aku Selesai Karena Kemarin Aku Cuti Selama Satu Semester Ya Teman Teman Oh Dua Semester Aku Cuti Satu Tahun Karena Aku Menikah Dulu Dan Punya Anak Doain Semoga Lancar Dan Hari Senin Besok Aku Harus Praktek Puskesmas Selama Satu Minggu Itu Komprehensif Teman Teman Jadi Tahapan Mau Sudah Banyak Banget Jadi Teman Teman Seru 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 Banget Harus Menikmati Walaupun Aku Sudah Punya Keluarga Harus Bagi Waktu Tapi Aku Happy Ngejalaninya Jadi Teman Teman Pokoknya Semangat Terus Yang Mau Jadi Perawat Yang Daftar Perawat Teman Tidak Boleh Ninder Yang Sudah Nikah Pengen Jadi Perawat Juga Bisa Karena Aku Sudah Punya Keluarga Sudah Anak Tapi Aku Masih Bisa Kuliah Perawat Mungkin Itu Aja Dari Aku Jangan Kepanjangan Bisa Langsung Yang Belum Subscribe Channel Aku Jangan Lupa Subscribe Jangan Lupa Like Comment Dan Share Ke Teman Kalian Mudah Info Ini Bermanfaat Buat Selamat Menjalankan Ibadah Puasa